Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allahu Akbar Afir walhamdulillahi kathirun wa subhanallahikum ratah wa asilah la ilaha illallah wa ahdah shodat wa ahdah wa nasura abdah wa aszatulna wa asam al-ahsab al-wahdah la ilaha illallah wa adahu akbar Allahu Akbar walillahilhamd alhamdulillahi lalati maliki tajab wa salatu wa salamu ala muhammadin sayyidina walaki amdunan wa ala alihi wa sabihi wa tabihi ala warhi al-ahsabam wa aszatulna wph como na ilaha illallah wa ahdahu la sarekalara Munazzamu Adil kismiyak wal tihad Wazamad wal makam Wazamu ala seyitana Muhammad al-Aqud Wazamu ala seyitana Hulukul quran Amma ba' Ibadah al-Rahman Wa inni Uusik wa nasib Taqwa Allahi Al-Malani Ata'il Bi'idab al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Inna A'bayna Kal-Kawtar Wa-Zholi Bi'rafika wanhar Inna Shalad Al-Qur'an Al-Qur'an Shalatullahu al-Azim Jama'ah shalat Sidul Adha Rahimah Duhumullah Sidul Adha Yang dirayakan Oleh umat Islam Di seluruh dunia Pada setiap bulan Yulidah Merupakan hari raya Yang sangat Idemik Dengan dua Ibadah Yakni Haji Dan kurban Dalam Tunturan Agama Islam Dua ibadah ini Memang Hanya bisa dilakukan Pada bulan Yulidah Hari raya Inna Adha Haji Dan kurban Juga tak bisa Dipisahkan dari kisah Dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim Serta keluarga Karena banyak peristiwa Yang mewarnai Kehidupannya Dibadikan dalam ritual Kepada hati dan kurban Pada kesempatan Kepada kali ini Mari kita Menangkap Tidak Dan mengusui Kembali kisah Perjalanan Dan perjuangan Yang dialami Oleh kaket Bojang Nabi kita Nabi besar Muhammad Yang berkaitan Kerat dengan Ibadah Haji dan kurban Dengan mengenang Kembali perjuangan Nabi Ibrahim Diharapkan Kita mampu Mengambil Hikmah Dan Nilai Dilek Spiritual Sebagai Model Dalam Dalam Kehidupan Dengan Memahami Secara Ini Mudah-mudahan Kita Juga Bisa Termotivasi Untuk bisa Melaksanakan Ibadah Haji Dan Kurban Yang sebuah Umat Islam Pasti Selalu Mali Dan Nilai Kau Muslimin Dan Muslimat Kita Awali Kisah Perjalanan Dan Perjuangan Warga Nabi Ibrahim Dan Istrinya Yang bernama Siti Hajar Dari Sakat Allah Mengalugahi Renka Seorang Putra Yang Sudah Dikidam 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 Sekar Lama Kelahiran Putra Yang Dikidam Yang Dikidam Ini Dikirinya Dengan Perintah Dan Cobaan Dari Allah S.W.T. Untuk Menespatkan Siti Hajar Dan Nabi Islam Ismail Di Daerah Terbah Yang Tanyu Sudah Besar S.W.T. 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 Yang S.W.T. Bahkan Jadikanlah Hati Kepatian Manusia Cenderung Kepada Mereka Dan Menangguh Mereka Reseki Dari Kuah-kuahan Mudah-mudahan Mereka Masyuk Saat ini Tinggal Dilebak Itu Suatu hari Siti Hajar Kepasian Kehabisan Air Ridum Sehingga Tidak Bisa Menyusui Nabi S.W.T. Ia pun Mencari Air Kesara S.W.T. Sambil Perlahiran Kecil Antara Pukit Sawa Dan Warwas Kepada Pukit Peristiwa Inilah Yang Kemudian Diabadikan Menjadi Salah Satu Rumun Hati Jadikan Atau Perlahiran Kecil Antara Ketua Pukit Tersebut Di Tengah Kesesuaian Itu Allah S.W.T. Menurunkan Pertolongan Melalui Mata Air Yang Kucul Dan Kanak Tepat Di Bawah Kaki Dari Ismail Yang Saat Itu Sedang Menangis Kehausan Ditempat Inilah Keluar Air Penuh Berkah Yang Sampai Sampai Ini Bisa Terus Dikmati Oleh Umat Islam Seluruh Dunia Bernama Air Sampai Sampai Keluarga Nabi Ibrahim Tidak Berhenti Sampai Disini Nabi Berjudul Al-Iboh Atau Rasih Allah Ini Mendapatkan Perintah Dari Allah S.W.T. Melalui Mimpi Untuk Jumlah Putra Kesayangannya Perintah Ini Juga Menjadi Sebuah Ujian Keimanan Dan Ketak Wakan Nabi Ibrahim Pada Allah S.W.T. Karena Sebelumnya Ia Pernah Mengeluarkan Jajik Bahwa Allah S.W.T. Mendudaki Nabi S.W.T. Untuk Dikurbankan Maka Ia Akan Melakukannya Perintah Itu Akhirnya Berjalan Datang Kepadanya Awalnya Ketika Berbimpi Diperintahkan Untuk Dilele Nabi S.W.T. Nabi Ibrahim Merasa Ragi Ia Pun Melakukan Perenungan Dan Berpikir Apakah Ini Benar Benar Perintah Allah Peristiwa Ini Kemudian Diawalikan Dengan Nama Terriah Yakni Hari Perenungan Dimana Kita Disunuhkan Berkuasa Pada Tanggal 83 Setelah Perenungan Ini Kemudian Hilanglah Keraguan Keraguan Itu Karena Nabi Ibrahim Kembali Permimpi Hal Yang Sama Untuk Dilele Nabi S.W.T. Dan Tau Jika Ia Adalah Benar-benar Perintah Allah S.W.T. Peristiwa Yang Kemudian Diabedikan Dengan Nama Hal Yang Berarti Berdahui Dimana Kita Juga Disunuhkan Berkuasa 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 Jamaah Salat Ibn Al-Hal Rahim Setelah Nabi Ibrahim Tahu Dan Yakin Perintah Datang Dari Allah S.W.T. Maka Ia Pun Menyampaikan Berdiskusi Dengan Ismail Di Anak Persejarah Antara Ayah Dan Anak Ipun Diabedikan Dalam Surat As-Sofat Ayat 102 A'udhu B'lain Nasyid Panurzin Alam Ma Balgo Ma Al-Sya'iyah Tolak Ya Bunajah Ini Arofil Salam Amni Az-Rafiqa Fahdun Badara Olat Ya Abad Iqhah Ma Tuhmar Sadat Zuri Insya Allah Minas Sobiri Ya Artinya Ketika Anak Ibu Sampai Pada Umur Ia Sanggup Bekerja Bersamanya Ia Ibrahim Berkata Wahai Anakku Sesungguhnya Aku Berbimpi Bapak Aku Menyebelihmu Pikirkanlah Apa Mudapatmu Ya Ismail Jawab Wahai Ayahmu Lakukanlah Apa yang Dibindakan Insya Allah Akan Mendapatiku Termasuk Orang-orang Sahabat Akhirnya Hari itu pun Datang Ketika Nabi Ibrahim Dengan Kekimanan Dan Ketakwaannya Serta Nabi Ismail Dengan Kenyakinannya Akan Merasakan Progresi Penyemberian Pada Waktu itu Setan Juga Terus Memisihkan Kepada Nabi Ibrahim Nabi Ismail Dan Siti Hajar Siti Hajar Untuk Tidak Usah Dijalankan Berita Allah Namun Keyakinan Mereka Tidak Goyak Sedikitpun Untuk Mengusir Setan Nabi Ibrahim Pun Menempari Dengan Batu Yang Kemudian Beristir Ini Diabalikan Dalam Rikual Kepada Haji Ketika Ketik-ketik Ibrahim Akan Menyebelih Semakin Tiba-tiba Al-Sul Ka'ala Perpilman Dan Berisahkan Nabi Ibrahim Berhenti Tidak Menyebelih Dari Semakin Berimak Ini Terpaku Dalam Quran 107 1010 Assalamualaikum 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 Kata Rika Degesil Moksiri Yang Artinya Kami Menembus Dengan Seekor Hewan Semrihan Yang Besar Kami Mengabatikan Tentunya Pujian Pada Orang-orang Yang Dekat Kemudian Salam Sejahtera Atas Ibrahim Demikian Kami Beri Balasan Untuk Pada Orang-orang Yang Berbuat Kebahayaan Atas Peristiwa Itu Malaikat Cibril Yang Membawakan Dewan Untuk Disebut Sepakai Tunggah Yang Semakin Besar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ini Disambut Nabi Ibrahim Dengan La Ida Hakim Allah Akbar Yang Kemudian Disambut Oleh Nabi Dari Peristiwa Ketik Inilah Umat Islam Kemudian Disariahkan Untuk Pemulai Hewan Peruban Di Hari Raya Di Ketika Pada Sekuruh Ketika Peristiwa Ini Juga Menegaskan Bahwa Seorang Dilarang Keras Mengalir Kesejarah Manusia Jama'ah Shalat Idul Al-Hara Dari Peristiwa Bersajaran Keluarga Nabi Ibrahim Ini Kita Banyak Menghikmah Atau Pergeladanan Dimulai Dari Keteradanan Perjuahan Itu Sampai Dari Sampai Dalam Peribadah Karena Memang Ketua Dari Diciptakan Dicita Dini Adalah Untuk Peribadah Tidaklah Jika Mencidikkan Jika Dari 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 Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah untuk membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran tinggi karena harus rela angkli bertahun-tahun. Karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima. Untuk berkorban, kita juga harus menyiapkan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan korban dan kemudian dibatikan kepada orang lain. Namun, kita tidak perlu khawatir, harta dunia yang kita keluarkan untuk perangkat ke tanah suci akan dipelaskan oleh Allah SWT dengan kerikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis terima kasih, Demikian khutbah, itu adalah hal yang mengangkat tentang kisah inspiratif, penuh perjuangan dari keluarga darbih ibrahim yang diabadikan dalam ritual kepada haji dan kurban. Semoga kita semua bisa menambah ketahuan sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan semoga Allah SWT senantiasa menurunkan hidayah dan resepinya banyak kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kubah setidak untuk beribadah khususnya makhluk untuk melakukan ibadah haji dan berhubungan. Amin ya Rabbi Al-Azim Amin ya Rabbi Al-Azim Amin Amin Amin